Ini Bang, ini juga pertanyaan ditutupin ke saya ini Bang Roni ini dikenal Crazy Reef Tanjung Priuk Bisnisnya apa ini? Banyak orang bilang, eh itu Bang Roni dapet tweet dari mana ya? Iya bener, banyak itu kayak dari mana tuh? Dari mana tuh ya? Kenapatan saya itu satu bulan aja bersih Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Welcome back to my channel Gue kali ini akan Memenuhi rasa keingin tahuan kalian Kalian pasti udah tau dong video ini Ini adalah Crazy Reef Tanjung Priuk Atau orang yang dikenal dengan nama Ahmad Syoroni Nah gue kenapa baik dengan Bang Roni Jauh sebelum dia viral di Youtube Dia juga sampai sekarang Kebetulan nih, gue lagi ada di Tanjung Priuk Dan gue sekarang akan pergi ke rumahnya Bang Roni tuh gokil banget mobilnya Ferrari-nya gue udah nggak tau lagi berapa biji Tesla-nya juga ada di sana Garasnya ada 4 Dan gue juga pengen lihat apa sebenarnya mobil yang paling dia sayang Dan juga mobil pada saat dia susah dulu Tapi lo lihat deh jalanan di sini Jalanan di sini tuh Sini yuk kita lihat nih Ini rumah-rumah sekitar Gue ingin memberikan kalian kontras sebenarnya Antara lingkungan rumahnya dengan lingkungan di sekitar Minungan sekitar nih Ini rumahnya seperti ini Siang pak Siang pak Yantai Iya Lihat ya pak ya Rumahnya seperti ini Jumurannya di depan Kemudian ini juga Lihat ada gang kecil di sini Jadi ini adalah lingkungan padat penduduk lah Di Tanjung Priuk, Jakarta Utara Yang rumahnya tuh memang tidak sebesar dari rumah Bang Roni Masih nyambung rumahnya di sini Panjang banget rumahnya Juga di sini Nah di situ bagian garasinya Masing garasinya di situ Nggak apa-apa pak Ayo pak Masing garasinya Tapi sebelum ke sana Kita lihat garasi di rumahnya dulu yuk Eh ada obel Obel, alo Nama lengkapnya siapa? Rofbel Rofbel Papanya namanya siapa? Papi Papinya tau gak dipanggil apa? Dipanggil Crazy Rich Tanjung Priuk Kamu tau gak Crazy Rich Tanjung Priuk artinya apa? Apa artinya? Nggak tau artinya? Ayo Kita langsung masuk Assalamualaikum Bang Roni Assalamualaikum Kita ucapin dulu dong Selamat kepada Bang Roni Pilih kembali menjadi agota DPR Untuk periode kedua Masih jabatan 2015-2024 Amin Dapil Jakarta 3 Jakarta Utara Jakarta Barat Kepulauan Seribu Merdeka Merdeka Mantap ya Bang ya Selamat menjalankan Amanat dari rakyat Amin Bang Kita lihat mobil ini Boleh Gue penasaran banget nih Sama mobilnya Ini mobil Di rumah ini ada berapa? Tiga Ini apa? Speciale Ferrari Speciale Iya 458 Speciale 458 Speciale Harganya berapa Bang? Sekarang lebih naik nih Masalahan tergantung Pasarannya More than less 12-13 13M Wow Porsche Bersihnya apa sih Bang? Porsche? Porsche? Porsche GT2 RS Ini gak mahal kayak Ferrari Beda 8M 8M Wow 8M Ini dipakai buat kemana aja di Bang? Ini kan bagian dari investasi Ini jangan dilihat karena mewahnya Tapi bagian dari investasi yang bisa dijual Karena kayak ini dulu gue beli 11M Jadi harusnya kan turun secara normal Tapi karena komunitas mobilnya sedikit Dan waktu itu ada beberapa Ferrari kebakar di kapal gitu ya Oh serius ya? Perjalanan dari Jakarta menuju Itali Oh iya? Airannya Hingga sedikit lah mobil Oh gitu? Nah jadi nilainya Iya Semakin naik Naik Limited ya? Limited ya? Ada berapa ini? Limited production 1000 1000 doang? Baru ini 1 dari 1000 Ini limited juga gak? Sama ini juga limited production Tapi jumlahnya gue gak tau Yang ini 488GTV Nah ini biasa normal Cuman banyak dicari orang Iya Dan ini masih gue simpen Kemarin udah ada yang ngawar Iya Udah ada yang mau ngambil Cuman lagi dipikirin Ini berapa ditawar? 10,5 10,5 10,5 13 23,5 Tambah 8 31,5 Hanya di dalam garasi Satu garasi Iya Ini kalau mobil tiga ini Kenapa yang ini yang ditaruh di rumah bang? Enggak Kebetulan kemarin ada business service aja Oh business service Ditaruh Bang Rony mobil mewanya ada berapa? Ya tiga aja cukup Tiga aja Tiga garasi Di jalanan ini Satu garasi di rumah ibu Saya ini punya segmen ya Namanya ngopi Ngobrol pintar Tapi kita penasaran nih sama politik nih bang Nah sekarang ini kan Bang Rony kedua kali nih Terpilum menjadi anggota DPR Bang Rony Itu Pernah tidak Memakai cara-cara Yang Kata orang manipolitik lah Dua orang untuk beli suara mereka Apalagi Constituent Ya Dalam pemilu Dimanapun Pasti Ada manipolitik Pasti Tapi Manipolitik Terkait adalah Masalah Operasional Kerja Kan gak mungkin Tidak ada Tidak ada biaya Yang dikeluarkan Untuk Sosialisasi Atau enggak Kita ada perkumpulan Itu kan bagian dari manipolitik Nah Kalau yang dianggap manipolitik adalah Sebagai kayak serangan pajar Saya tidak lakukan Sama sekali Sama sekali enggak Maksudnya Karena Saya anggap Bahwa Apa yang serah Saya kerjakan 5 tahun sebelum Itu adalah bagian Dari Ke Apa Fasilitasnya Incumbent Jadi Keunggulan Incumbent Punya fasilitas itu Dan Saya rasa Manipolitik Bagian dari proses Operasional Dan Kalau memang ada orang Misalnya Melakukan hal demikian Serangan pajar Yang selama ini Kan tidak pernah terjadi Tertangkap Tertangkap untuk serangan pajar Tidak pernah terjadi Karena Tapi ada juga yang ketangkap tuh Katanya mau distribusi uang Bagi-bagi Di berbagai Itu harusnya diproses Mustinya diproses Kenapa? Kalau benar Dia menyalahi aturan Maka proseslah Secara undang-undang Dengan hukum yang berlaku Kan kadang biasanya Wah ini Alasannya buat Tim Misalnya gitu ya Ternyata tidak Kan alasannya Untuk tim Tapi untuk saya Saya tidak lakukan itu Karena saya sudah melakukan 5 tahun Sebelumnya Melakukan Sosialisasi Sambil Melaksanakan Tanggung jawab Sebagai WTDPR Untuk melaksanakan proses Tapi kan Bang Rony kan Uangnya banyak Bang Masa sih Kemudian Gini Lawan politik ada yang melakukan serangan fajar Ada Bang Rony tau pasti Pasti Bukan hanya Dengar-dengar doang Pasti Pasti Tapi dengan caranya masing-masing Iya caranya juga Namanya usaha Iya Kan tidak semua Menurut politik Atau serangan fajar Itu berhasil Atau banyak juga yang tidak berhasil Banyak yang tidak terpilih Oh iya Udah melakukan serangan fajar Nyalek Tanpa duit Itu sudah tidak mungkin Iya Nyalek Pakai duit Belum juga diyakinkan untuk jadi Bener Jadi Ada prinsip bahwa Punya duit belum tentu jadi Iya Nggak punya duit Makin nggak jadi Bang Rony sendiri Habis berapa nih? Ya 6 miliar lah Iya 6 miliar 6 miliar itu Untuk Apa aja tuh berarti 6 miliar Ya untuk Sosialisasi Bikin kaos Bikin baju muslim Iya Operasional team Acara Pertemuan tertutup Saksi Saksi Sebagian saksi Itu kan bagian biaya Itu berarti Satu mobil loh Bang 6 miliar Iya makanya Waktu itu Kalau memang nggak cukup Saya jual mobil sebenarnya Masa Cuma masih cukup Mobilnya juga ada kebanyakan Mobilnya ada berapa sih Bang? Ya Banyak lah ada Sampai serot-sampai gue Nah ini garasi kedua Mobil Bang Rony Disini mobil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ditambah sana 3 Berarti udah 9 Kita lihat deh disini Bang Ini kenapa ditaruh paling depan nih? Karena paling baru nih mobilnya nih Ya baru-baru juga Ini hemat listrik Kenapa? Hemat BBM Mobilnya Karena menggunakan listrik Gokil ya Tesla Bang Yang di Indonesia Di Jakarta Atau di Indonesia Cuma dikit Baru punya Tesla Bang Rony Pak Bambang ya Iya Siapa lagi? Ada yang susah di Blubber Oh iya? Dan ada 5 orang Iya punya Blubber Karena Blubber Tesla Ini kan mobil masyarakat Ini mobil masyarakat Jadi dibeli lah Mobil masyarakat Iya Tapi gue paling penasaran Tesla Boleh lihat nggak Bang? Isinya Boleh Kunci dong Ini beli berapa Bang? Satu Tiga Satu Tiga Padahal harga jualnya di Amerika berapa ya Tesla ya? Nggak gitu mahal ya? Enggak Karena biaya masuknya mahal Ayo kita coba ya Tesla Ini Tesla kok ya Ini Tesla S Masuknya mesti coba sepatu nggak? Enggak Ini mobilnya crazy Di Tanjung Priok Ini mobilnya crazy Tanjung Priok Uang parkirnya Ini uang parkir ya Bang ya? Iya 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 uang parkir Ini uang parkir 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 Ini ada obel Masuk ya Coba Iya Udah Ini Ini pertama kali nih Gue duduk di Tesla Bang Roni ini gimana sih cara ininya? Ada suspension Ada lighting Ada driving Ada autopilot juga Ini vehicle Ada display Auto Ada trip Yang dipakai Ada navigasi Istilah masuk Ada safety juga Iya Dan ini petunjuk service Dan kebanyakan normally Ini Mobil ke depan Akan menjadi Mobil touch screen Karena dimotori dengan Semacam selayar ini aja Dan hebatnya ini mobil Atasnya ini Kaca Bisa dibuka gak? Gak Gak bisa dibuka Gak bisa Kalau mobil kaca gini Lebih panas gak? Gak Gak Karena dia sudah Melakukan Dengan riset yang luar biasa Iya 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 Dia mampu menahan panas Dan si Alan Musk ini kan Dia bikin Dia bikin Mobil Yang dia tes Langsung kebulan Iya betul Dia udah tau banget Bagaimana Kecanggihan mobil Bang Ini mobil lebih kenceng Atau lebih pelan sih Dibanding mobil Kenceng ya? Sama kayak Tamiya Sama kayak Tamiya Tapi mesti di charge Kalau ini bergerak atas baterai kan? Iya Wah gila Ini nge-charge nya berapa lama sekali? Tergantung pemakaian Ini maksimum 470 km per jam Eh 470 km 470 km Satu kali charge Satu kali charge Berarti 470 km tuh Jakarta, Bandung Bolak-balik tiga kali ya? Iya Bolak-balik dua kali dong Dua kali ya benar kan Ini Bang Ini juga penting yang ditutupin ke saya nih Bang Roni ini dikenal Crazy race Tanjung Priuk Iya Bisnisnya apa sih? Gata teman-teman gitu Pasti Kebetulan saya dulu kan dagangnya Dagang BBM Iya Di Pelabuhan Di Pelabuhan Di Surabaya Di Jakarta Dan di Semarang Iya Nah BBM itu dulu Saya zaman tahun Waktu jadi supir Di salah satu perusahaan Saya Di perusahaan itu Main BBM jual-beli Iya Nah jual-beli BBM itu Akhirannya Beli semurah-murahnya Jual semahal-mahal Loh BBM kan Gak tau dulu ya Bang BBM kan bukan yang sama harga ya Seluruh Indonesia Sekarang Sekarang Dulu enggak Dulu harganya lebih murah Daripada kita Harga Asing Jadi kalau asing dulu harganya Seratus dolar Iya Di kursin itu menjadi Satu setengah juta Iya Misalnya ya Harga di Jakarta Di Indonesia Itu harganya cuma Rp200.000 Iya Misalnya Iya Nah Berapa kita jual ke Pengguna kapal asing Iya Kita jual dengan nilai harga Rp700.000 Maksudnya kita punya Rp500.000 Berarti Bang Roni Jual BBM Yang isi bahan bakar Beli yang paling murah Iya Jual yang paling mahal Tapi kapal asing Kapal asing Karena mereka ada budgetnya itu Iya Nah sekarang harganya setara Betul Lebih mahal rupiah Daripada harga asing Nah berarti Dengan adanya Kesetaran BBM Bang Roni Bisnisnya? Ya karena sekarang Saya angkutan BBM aja Angkutan yang dibiayai Angkutannya per liter Oh Nah per liter itu berapa Sekarang udah hampir 250 perak per liter Oh Sampai sekarang nih Sampai sekarang Saya mengangkut Kira-kira hampir Rp7.000 Rp8.000 Per hari Per bulan Per bulan Berarti pendapatan saya itu Satu bulan aja bersih Itu hampir 2,3 ml Bersih Bersih Tapi kalau 2,3 ml Mobilnya aja puluhan miliar Kalau Kalau mobil puluhan miliar Bayar pajak udah pasti Nah Satu tahun Nah perkiraan hampir 1 ml Dibayar Iya Saya punya mobil Progressive nya Saya bayar ke negara Hampir ke progressive ke delapan Progressive ke delapan Ke delapan Kenapa? Saya gak mau Mengatasnamakan orang lain Akhirnya kita tidak peduli Kepada bangsa dan negara Betul Berarti ini mobil gak ada yang atas sama orang lain Gak ada Jadi saya daftarkan Sesuai dengan SPT Tanggung jawab sebagai warga negara Membayar pajak Dan mobil ini gak ada yang bodong Gak ada bodong Kan banyak tuh ya Gak ada Mobil pake doang Tapi gak tau punya siapa Itu bodong Nah itu yang gak berani Percayanya terbuka Kayak ini nih bang Ini kayak mobil Mainanku nih Zaman dulu nih Impian Ini Ferrari apa? 355 F1 Berlinetta Tahun 97 Dulu beli murah banget Sekarang Simpan Harganya udah ambil 2 kali lipat Berapa sekarang harganya? 5 miliar 5 miliar Ini 5 miliar Ini keren banget tuh bang Kalau mobil Ferrari seperti ini Lebih mahal gak perawatannya? Enggak Kebetulan ini dirawat terus Jadi Alhamdulillah dijaga Ini kan bagian dari Collector item Tidak semua orang punya Tapi pada saat orang mau Mau Kita bisa Menjual dengan semua kita aja Jadi udah gak ada nilai pasar Gak ada nilai pasar Sentimental value Emotional value Kebetulan mobil-mobil ini Punya nilai investasi Jangan dilihat karena Kemewahannya Tapi ini Bagian dari proses bisnis Yang kita simpan Layaknya rumah Yang tiap tahu naik Harganya Jadi kalau Bang Rony ini Nyimpan mobil buat bisnis Kenapa gak jadi penjual mobil aja bang Dagang mobil Sama aja kan Kayak gini kan Jual beli mobil aja kita Jual beli mobil Tanpa disadari ya Tapi Tidak terpublikasi Hanya Hanya Kepada orang yang penggemar Collector item aja Yang ngerti Yang ngerti Oke Berapa harganya bang Ini kira-kira sekarang hampir 8M 8M Kalau mau Saya lepas 8M Mal orang Ini Berapa Porsche apa GT3 RS GT3 RS Ferrari Berlinetta Tahun berapa 97 97 Ini Moderna Spyder nih Ini Gue kecil Itu Serang banget Ngerti mobil ini Moderna Spyder Ini keren banget sih Dulu keren banget Sekarang juga masih keren sih Ini tahun berapa bang Tahun 91 Tahun 91 Tahun 91 Nggak dong 2001 2001 Iya 2001 Keren banget ya Ini cat bisa mulus gini tuh gimana bang Caranya Dicat ulang Oh ini dicat ulang Berapa kali Ini 3000 Ini ada nomornya Kok ada yang 2018 Ada yang 51 Bro Ini juga Emang Nggak ada yang khusus Bang Roni gitu Nggak ada Ini berapa bang harganya Itu beli waktu 1M Sekarang 3,5M 3,5M Yang ini Beli dulu 4M Sekarang harganya udah 7,5M 7,5M Ini udah 10M Ini 8M 18M 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 Tambah ini berapa bang 5M 5M 23M Tambah Tesla 1,5M 24,5M Yang ini berapa? 2,8M 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 Berapa tadi tuh gue udah lupa tuh 24M Tambah 24M Tambah 2,8M 27M 27M Tambah tadi di rumah 30M Udah 65M Buset ya Ini baru 2 garasi Baru 2 garasi Garasi ketiga ada? Nanti dulu Lagi diperbaikin garasinya Lagi diperbaikin Garasi keempat Sama diperbaikin Sama diperbaikin Boong Jadi sab Sebenernya ada garasi ketiga dan garasi keempat Cuma gak boleh dikasih liat dulu Karena bentuk garasinya itu belum sempurna Jadi Bang Ronny tuh gak enak kalo kasih garasi itu bentuknya belum sempurna Tapi nanti nih Nanti gue janjian lagi kesini untuk ngeliat garasi yang baru Gue denger di garasi itu Mobilnya Ada mobil yang sangat sentimental lah Indahnya sentimental banget Karena mobil pertama Mobil pertamanya Bang Ronny punya Terus Kemudian ada juga mobil kesukaan gue tuh Di Garasi itu Yaitu Mustang Mustangnya tuh Mustang yang Kau sih kayak Fast and Furious gitu Keren Mustangnya Mustang yang tua banget Gue suka banget Tapi Itu nanti Di part 2 Jadi lo subscribe Lo like Semakin banyak like Semakin banyak ini Semakin banyak yang nonton Nanti dibukain tuh Garasi 3 dan garasi keempat Video nya tuh ini dulu Iya Nanti Tuh Ayo kasih lihat lagi Bener Jadi tuh Lo like Lo subscribe Lo share sebanyak-banyaknya Nanti dikasih Dikasih buka tuh Garasi 3 dan juga garasi 4 Banyak orang bilang Eh itu barangnya Dapat duit dari mana ya Iya bener Itu kaya dari mana Dari mana tuh Bang itu isu-isu tuh Yang beredar tuh Baru ini dagang ini lah Baru ini dagang itu lah Pokoknya benda-benda haram lah Gak ada Ya itu tadi Halal ini juga halal Halal Saya dapat duit dari bahan bakar itu Jual beli Sampai sekarang Bagaimana untungnya Menghasilkan Mobil-mobil Sebanyak ini Berarti pajak per tahun nih bang Mobil doang Satu miliar kurang Satu miliar Untuk silver mobil Motor mobil Satu miliar Dan halal tuh ya Halal Halal ya Pertanyaan yang lain bang Bagaimana caranya bang Rony itu bisa seperti sekarang Ya mengalir aja Yang penting itu jangan pernah jahat sama orang aja Tapi dijahatin orang? Bisnis Banyak Paling benci sama siapa? Ada orang yang memang temen saya sendiri Yang menghajar saya dari belakang Masih hidup orang ya? Masih hidup Cuma kita lihat aja Bagaimana proses selanjutnya dia Dengan proses yang selanjutnya Apa yang dia terima nanti Bismillah aja Ini bernada ancaman nih Sama orang yang jahatin bang Rony Tidak ancam Kalau ancam kan berarti kita lihat aja Bagaimana dia Apakah dia yang lebih ebat Atau saya yang lebih ebat Buruk apa perlakuan orang itu sama bang Rony Jadi saya yang mengajarkan Saya yang kasih buka pintu Tapi akhirnya dia memuluh saya dari belakang Oh ini bisnis Bisnis Oh Tipikal orang Indonesia Tidak suka melihat orang senang Senang melihat orang susah Nah itu Indonesia gitu Dan itu kita maklum ini Yang penting kita Jangan pernah jahat sama orang lain Kalaupun orang lain jahat sama kita Yaudah ikhlasin aja Yang utama bagi saya adalah keluarga Anak istri saya Orang tua Mertua saya Iya Adalah bagian dari saya untuk Lakukan yang terbaik Iya Dan tetangga Iya Dulu pernah dilempar asbok ya? Iya Sama bos Mantan bos Mantan bos Terus pernah diusir? Pasti Diusir Untung orangnya udah meninggal Untung Untung orangnya udah meninggal Untung Kesel banget ya bang Kesel banget Karena tidak dihargai lah Makanya saya pengen menghargai orang Mengorangkan orang gitu Siapapun Memanusiakan manusia ya Ini pada saya jadi supir Terus udah gitu pernah diapain lagi? Barusan ditipu lah Ditusuk dari belakang ya? Iya Ditusuk tuh lebih dari ditipu loh bang Iya Fitnah lebih kecam Fitnah Gila Di fitnah nih Orangnya masih ada Hati-hati tuh ya orang gitu ya Hati-hati Udah gitu apa lagi? Diapain lagi dulu? Perlakuan paling parah? Ya paling banyak di fitnah lah Di fitnah Fitnah Tuh saps Ini ngopi kali ini Gue senang banget Karena gue belajar banyak dari bang Roni Ini bukunya bang Roni ada juga nih Bukunya bang Roni nih Bang ini buku masih ada di Gramedia ya? Udah ga ada Udah ga ada Jadi buku ini udah show out Jadi kalo mau? Engga Kalo mau ga ada Tapi kalo ada yang pengen Ya udah Kalo ada yang pengen Bilang aja ke sini ya Bilang aja ke sini Nanti gue akan bantu Untuk minta buku bang Roni Jadi kalo lo sekarang Lagir dalam kondisi kurang beruntung Himpitan ekonomi Bang Roni pernah jadi supir Bang Roni pernah dilempar asbak Ya bang Bang Roni pernah diusir-usir Bang Roni juga pernah di Pernah ditipu Rugi berapa bang? Ditipu bang Banyak Milyaran Milyaran Puluhan miliar Bisa Puluhan miliar Tapi sekarang Kepil lagi jadi anggota DPR Sekarang Mobilnya banyak banget Dan sekarang Bisa berguna bagi orang banyak ya bang? Yes Coba bang pesan buat anak muda bang Pesan anak muda dari saya Jangan pernah merasa hebat Karena kehebatan anda Belum tentu orang Bisa menilai anda hebat Kehebatan anda adalah Kehebatan Tentunya Jangan buat anda Tapi buat orang banyak Manfaatkan diri anda Untuk bermanfaat Orang banyak Semangat Wajib Karena tanpa semangat Tidak akan pernah anda menjadi orang hebat Dan Kalian harus punya mimpi Tanpa mimpi Kalian bukan Siapa-siapa Tanpa mimpi Kalian tidak akan bisa menjadi orang sukses Kesuksesan itu adalah Dari diri anda sendiri Kesuksesan adalah bagian dari kehidupan Dan kehidupan itulah anda yang melaksanakan Semangat Dan jangan pantang menyerah Dan jangan pernah menjolingi orang Siapapun dia Dan jangan pernah pandang sebelah mata orang lain Pandanglah dia Sederajat dengan kita Maka kita akan dinaikkan derajatnya Menjadi yang lebih hebat Amin Amin Mantap Bang kalau saya ini punya prinsip gini bang Bener atau salah ya Kalau kalian belum sukses Gini Hanya orang baik yang sukses Jadi kalau kalian belum sukses Berarti kalian belum baik Belum jadi orang yang baik Bener ya bang? Mantap Bang thank you bang All the best